Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini Jangan lupa like, share, dan subscribe Untuk dukung terus channel ini Ketemu lagi dengan saya Tidiko Bisa teman-teman lihat Di sebelah kiri saya ini adalah Samsung S20 Plus Bukan A51 atau A71 ya Dan di sebelah kanan saya adalah Samsung S10 Plus Samsung S20 Plus ini baru dijual awal Maret kemarin Jadi saya sangat penasaran Dan seberapa banyak peningkatan Samsung S20 Plus ini Dibandingkan dengan Samsung S10 Plus ini Jadi di video kali ini akan saya compare kedua handphone ini Biar teman-teman tahu seberapa banyak peningkatan Samsung S20 Plus Dibandingkan dengan Samsung S10 Plus ini Oke ini adalah tampak depan dari kedua handphone ini Di sebelah kiri saya masih S20 Plus Dan di sebelah kanan saya masih S10 Plus Kalau saya dempetin begini Kelihatan banget bahwa S20 Plus itu dia lebih ramping Dan dia lebih tinggi Di Samsung S20 Plus ini dia sudah tidak edge banget Displaynya entah kenapa Sedangkan di Samsung S10 Plus ini Dia layarnya masih melengkung banget Kalau untuk berat sudah pasti lebih berat S20 Plus ini Dan untuk desainnya saya masih lebih suka di Samsung S10 Plus ini Kenapa? Karena kalau dilihat dari jauh orang tahu itu Ini handphone S10 Plus Tidak seperti yang ada di Samsung S10 Plus ini Kalau dilihat dari jauh itu seperti A51 atau A71 Cuman untungnya di A51 dan A71 itu tidak ada warna hitam gelap begini Jadi orang juga masih tahu Oh ini masih Samsung S20 Plus gitu Tetapi desainnya ini yang sangat mirip dengan seri A51 atau A71 Bikin gimana ya gitu kan Kita beli handphone mahal-mahhal kan Pastilah pengen kelihatan beda gitu Pengen kelihatan dari jauh Oh itu handphone flagshipnya Samsung gitu Untuk kualitas layar dari kedua handphone ini Yang saya lihat itu masih kurang lebih sama Untuk warna yang dihasilkan itu juga sama-sama bagus Tidak terlalu ada perbedaan untuk kualitas layar dari kedua handphone ini Cuman yang berasa banget itu sudah pasti adalah Refresh rate-nya itu di Samsung S10 Plus itu bisa sampai 120Hz Sedangkan di Samsung S10 Plus ini dia hanya 60Hz aja Karena saya pakai S10 Plus ini udah lumayan lama Sekitar semingguan Begitu saya pegang S10 Plus ini berasa kayak handphonenya lelet gitu Padahal S10 Plus masih kenceng gitu Itu karena pengaruh layarnya yang bener-bener bikin handphone kayak lebih kenceng gitu Untuk skor antutunya sudah pasti ada peningkatan Dan peningkatannya itu lumayan ya Mencapai 80.000 Kalau performa sudah pasti lebih kenceng S20 Plus ini Kita coba lihat peningkatannya itu di CPU dan di GPU-nya juga Memory juga ada peningkatan karena dia sudah menggunakan UFS 3.0 Nah ini yang bagian paling penting nih Performa kamera dari kedua handphone ini Untuk kualitas kamera di Samsung S10 Plus ini ada peningkatan Cuman sedikit Kalau pas saya lihat langsung dan saya bandingkan secara langsung Itu di kamera di Samsung S10 Plus itu dia kayak lebih putih Sedangkan di Samsung S10 Plus itu dia kameranya agak sedikit kuning Untuk hasil fotonya coba teman-teman lihat ini gambar kucingnya Kalau untuk foto di outdoor itu tidak terlalu ketara perbedaannya Dan ini saya coba zoom bisa teman-teman lihat sama-sama bagus sama-sama tajam Dan ini saya coba foto langit bisa teman-teman lihat Di Samsung S10 Plus itu langitnya lebih putih Sedangkan di Samsung S10 Plus langitnya lebih kuning Tapi kalau untuk ketajaman kurang lebih sama Dan saya foto lagi ini 2x zoomnya Dan untuk kualitas ketajamannya juga kurang lebih sama Dan ini 10x zoomnya bisa teman-teman lihat Untuk ketajamannya juga kurang lebih sama Kalau saya zoom lagi itu di Samsung S10 Plus itu dia kayak lebih minim noise aja Sedangkan di Samsung S10 Plus kalau di zoom dia lebih nge noise Untuk hasil fotonya Dan saya coba foto diri saya ini bisa teman-teman lihat Ini saya foto di dalam ruangan Benar-benar beda banget Di Samsung S10 Plus itu saya putih banget Sedangkan di Samsung S10 Plus itu saya air lebih hitam gitu Dan ini saya coba zoom dan kelietan banget Kalau di Samsung S10 Plus itu muka saya banyak pori-porinya Banyak bintik-bintiknya Sedangkan di Samsung S10 Plus itu dia agak buyar Jadi sudah pasti kamera S10 Plus ini dia lebih tajam Cuman lebih putih gitu Kalau untuk foto malam harinya yang saya lihat ini kurang lebih sama Untuk kualitasnya bisa teman-teman lihat Sama-sama terang banget Sama-sama oke banget hasilnya Dan ini saya coba tes rekaman videonya Saya rekam di 4K 30fps Kalau dari sini sudah pasti kelihatan banget Sama-sama stabil banget Sama-sama tajam banget Kalau kayak gini kan tidak terlalu kelihatan Mana yang lebih tajam Jadi pas perekaman video Saya rekam lagi Dan ini posisi di dalam ruangan Dibantu like nih Bisa teman-teman lihat Untuk tulisan-tulisan yang ada di Samsung S10 Plus itu lebih tajam tulisannya Sedangkan di Samsung S10 Plus itu tulisannya agak sedikit buram Jadi untuk ketajaman perekaman video Sudah pasti ada peningkatan juga Di Samsung S10 Plus ini Hasilnya lebih tajam Jadi kesimpulannya Apakah teman-teman yang pengguna S10 Plus ini Wajib untuk upgrade ke Samsung S10 Plus ini Kalau menurut saya tidak perlu Karena pertama itu dari hasil kamera Dan perekaman videonya itu peningkatannya tidak terlalu banyak Hitungannya ini minor Minor upgrade Jadi agak sayang banget gitu Untuk kualitas layar juga sama Perbedaan yang sangat kentara Yaitu ada di refresh rate-nya aja 120Hz-nya itu yang benar-benar bikin beda banget Jadi agak kurang worth it sih Kalau teman-teman upgrade hanya untuk pengen merasakan Refresh rate layar 120Hz itu aja Dan yang paling fatal itu adalah dari desainnya Desain dari Samsung S10 Plus ini Yang benar-benar saya kurang suka banget Karena seperti handphone kelas menengahnya Yang ada di Samsung A51 atau A71 itu Oke segitu aja perbandingan dari kedua handphone ini Like kalau teman-teman suka video ini Dislike kalau tidak Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya Salam HP flagship Terima kasih